Intro Sahabat Kompas.com, konflik Rusia dengan Ukraina kian memanas dalam beberapa waktu terakhir. Setelah mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, Rusia secara resmi mendeklarasikan perang dengan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan negaranya mulai melakukan operasi militer di Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Merespons hal ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung menerapkan darurat militer di seluruh wilayah. Visian Seiring dengan memanasnya ketegangan di Ukraina, harga emas dunia langsung menguat Pasalnya, permintaan pelaku pasar terhadap emas sebagai aset safe haven terus meningkat Pada Rabu kemarin, harga emas dunia naik di kisaran level 1.900 dolar Amerika Serikat Atau setara 27.300.000 rupiah per troy ounce Kemudian pada Kamis 24 Februari 2022, harga emas kembali naik 0,5% ke level 1.907 dolar Amerika Serikat Atau setara 27.400.000 rupiah per troy ounce Hal yang sama juga terjadi pada emas berjangka COMEX Harga emas untuk kontrak April 2022 turut naik 0,2% menjadi 1.910 dolar Amerika Serikat Atau 27.500.000 rupiah per troy ounce Meski terus menguat, pergerakan harga emas masih dibayangi rencana kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed pada Maret 2022 Kenaikan suku bunga ini dinilai akan menekan nilai emas yang tidak memberikan bunga seperti instrumen investasi lainnya Tak hanya emas, harga minyak mentah dunia pun turut menguat Pada Kamis 24 Februari 2022, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate Amerika Serikat naik 19 dolar atau 273.000 rupiah Sementara harga minyak mentah berjangka Brent juga naik menjadi 98,32 dolar Amerika Serikat atau setara 1.400.000 rupiah per barrel Kekhawatiran akan melonjaknya harga minyak mentah pun disuarakan para pelaku pasar Bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan karena Rusia merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia Dan pengekspor utama gas alam di Eropa Akibatnya saat ini Rusia terancam mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat dan sekutunya menyusul langkah terbaru Putin di Ukraina Namun kekhawatiran itu langsung ditepis Amerika Serikat dengan menyatakan bahwa sanksi yang akan dikenakan tak akan menargetkan aliran minyak dan gas Meski demikian analis memproyeksikan tren kenaikan harga minyak akan berlanjut seiring dengan adanya krisis antara Rusia-Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!